Intro Di kolongan sekarang ini banyak banget ya penjor-penjor yang bagus di jalanan Iya, aku juga liat di jalan musung biru itu banyak penjor-penjor yang bagus Ih, di Ubud juga bagus banget Aku dapet liat di rumahnya Tugia atau Tugus itu gak tau aku Ih, bagus sekali Sumpah Eh, aduh Ya ampun Gung, kamu hati-hati dong Bentar ya, aku ambilin sesuatu dulu Ya Gung, kamu ini? Hati-hati banget sih nih Eh, bentar-bentar, itu apa? Aduh, ini loh yang namanya lidah buaya, udah deh Kemudian aja Lidah buaya, lidah buaya itu apa? Lidah buaya itu adalah salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia Yang mana bahasa latinnya itu aloe vera atau aloe barbadensis millet Lidah buaya bisa digunakan sebagai obat herbal dan juga bisa digunakan sebagai tanaman hias Kok lidah buaya itu bentukannya aneh ya, kayak bergerigi gitu Iya kan, daun lidah buaya itu unik banget Warnanya hijau segar, terus bentuknya agak runcing, tebal dan pinggir daunnya bergerigi Mirip gergaji ya? Iya Bentar, aku penasaran deh, aku mau searching cara perawatannya di... Di Google ya, ayo coba kita search Eh, itu Ardila 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 Tinggi sini sini Kemana nih? Ini mau mancerin jah buaya, kalian laki apa nih? Wah, kita laki-laki jahit Laki-laki jahit Laki-laki jahit Laki-laki jahit Duduk nih ya Eh, kamu bawa lidah buaya ya? Iya Kok panjangnya itu beda ya, ada yang pendek, ada yang panjang Oh iya, karena lidah buaya dapat tumbuh dengan kegiatan variasi lho Tapi terkait jenisnya sih Dan juga apabila penanaman lidah buaya dalam kelas CA4 Dengan memperhatikan nutrisi lidah buaya Kemungkinan tinggi lidah buaya dapat mencuri ke 1 cm lho Oh gitu Oh iya, aku dapat baca dari internet Bahwa lidah buaya dapat tumbuh di daerah berhitung tropis Lidah buaya dapat tumbuh di daerah yang kering karena banyak menyimpan cadangan air Dan juga ternyata cara merawat lidah buaya itu Dengan diletakkan di bawah air hujan lho Emang itu bener? Oh, pantas aja ibu aku selalu lho Naruh lidah buaya di luar Ternyata alasannya biar nggak kekelingan kali ya? Oh iya Iya, sudah bener Sini, duduk dulu Kita ngobrol-ngobrol Sini aku duduk ya Oke Wow, 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 hey, 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 hey Soalnya dimarahin semua, pak Oh, ada, ada Kenapa ya? Ini bapaknya mau masker Dan katanya biar gue Tunggu Emang lidah buaya bisa diprojekt buat masker? Gak tau sih Katanya kan lidah buaya bisa untuk perawatan wajah Supaya wajah aku glowy sebelum gajang Oh bener ya? Ya bener Ya bener Soalnya jelith buaya dapat untuk menembakkan wajah Dan juga menghilangkan pas rawat lho Dan juga kosmetik lainnya juga Oh gitu Oh gitu Iya boleh Ambil aja di kebun belakang Ambil semaunya pak Bayu aja Makasih ya Iya ya Pak Bayu ekses juga ya? Iya Sumpah gak liat ya masker Mungkin biar banyak wanita yang Iya bener-bener Tadi dari kebunyak desa Katanya sih, selain untuk perawatan wajah, bisa untuk mengobati luka ringan, seperti lukamu itu. Oh ternyata manfaat lidah poya banyak juga ya, selain bisa untuk obat herbal dan perawatan luka, juga bisa digunakan untuk mengobati luka ringan. Aku mau deh membedayakan lidah poya, supaya nanti jika ada terjadi apa-apa, sudah ada obatnya. Yuk, minta di desa yuk lidah poya-nya. Ayo. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Desa Puto Ayudita Chandra Dewi, nomor absen 1. Perkenalkan nama saya Kusti Ayudita Kau Minta Sari, nomor absen 2. Hai, perkenalkan nama saya Kau Ayudita Kupri, nomor absen 10. Hai, perkenalkan nama saya Kau Mambai Putra Esa, nomor absen 12. Saya Madi Madi Madius, nomor absen 23. Dan saya Kau Mambai Singa Adi Udana, nomor absen 8. Hai, perkenalkan nama saya Kau Mambai Putra Esa. Hai, perkenalkan nama saya Kau Mambai Putra Esa. Hai, perkenalkan nama saya Kau Mambai Putra Esa.